Saya Jairi mewakili teman-teman saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Belakangan heboh lima kader PDI Perjuangan menggugat surat keputusan atau SK perpanjangan pengurusan DPP ke PT UN, namun belakangan pihak penggugat merasa dijebak dan memberikan klarifikasi. Ada pun lima kader PDI Perjuangan yang menggugat SK ke pengurusan Partai Kepengadilan adalah Jupri, Jairi, Mantoswari, dan Sujoko. Mereka telah muncul ke publik menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan seluruh keluarga besar Partai. Salah satu penggugat, Jairi mengaku ada sosok yang meminta tanda tangan di atas kertas kosong dengan dali untuk mendukung demokrasi. Saat itu, Jairi tidak tahu jika tanda tangan mereka akan digunakan untuk mengajukan gugatan. Setelah tanda tangan kertas kosong itu, Jairi dan empat rekanya mendapat imbalan senilai Rp300.000. Atas kasus ini, PDI Perjuangan bakal menempuh jalur hukum untuk tindak lanjut didugaan pencatutan tanda tangan lima kadernya. Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli mengungkap sosok yang meminta tanda tangan lima kader itu adalah Angkiat BM Manalu. Angkiat disebut pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR pada pemilu 2019 melalui Partai Golkar. Saya, Jairi, mewakili teman-teman saya. Pertama-tama, saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwasannya bahwasannya kami merasa dijebak dengan adanya dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Umum kami kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangan tersebut dan semoga kasus ini menjadi pelajaran kedepannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab saya rasa itu yang saya sampaikan sekali lagi saya minta maaf kepada Ketua Umum kami Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!